Jelang pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung, pemasangan listrik aliran atas atau overhead catenari sistem sudah hampir selesai seluruhnya. Progres pemasangan OCS dari stasiun Halim hingga stasiun Tegal Luar sudah mencapai di atas 80% seluruhnya. Bahkan dari stasiun Tegal Luar hingga stasiun pada larang, pemasangannya telah mencapai 100%. KCIC akan terus mengawal jalannya pemasangan OCS agar sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan serta terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Tujuannya agar KCJB dapat segera dioperasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. General Manager Corporate Sekretari KCIC Rahadian Ratri mengatakan, saat ini KCIC bersama seluruh kontraktor sedang melakukan percepatan pemasangan OCS di beberapa stasiun, depok, dan ruas tertentu. Ini adalah komitmen kami untuk bergegas menyelesaikan to-do list yang masih ada jelang operasional KCJB. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi moda transportasi yang ramah lingkungan, karena dalam operasionalnya akan menggunakan sumber daya listrik. Dengan sumber energi listrik, KCJB turut serta menekan emisi CO2 karena penggunaan bahan bakar dari energi yang lebih bersih. Penggunaan energi listrik pada layanan KCJB diharapkan mampu mengurangi emisi karbon di wilayah yang dilalui dari Jakarta hingga Bandung. KCJB turut serta dalam kelestarian lingkungan melalui penggunaan energi listrik dalam operasionalnya. Pasalnya, polusi yang dihasilkan dari kereta api dengan bahan bakar listrik adalah nol atau tidak ada sama sekali jika dibandingkan dengan kereta api bertenaga diesel. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Ford Transport Britannia Raya, DEF, karbon per mil penumpang dari kereta listrik lebih rendah hingga 35 persen dibandingkan kereta diesel. Ini merupakan bukti salah satu sumbangsi dan manfaat kehadiran KCJB di Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada konferensi G20 di mana Indonesia turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mengoperasikan KCJB, stasiun, dan seluruh peralatan yang terpasang di trasek KCJB dari Halim hingga Tegal Luar, dibutuhkan kekuatan hingga 246,3 MVA. Untuk KCJB itu sendiri, tenaga listriknya akan disalurkan melalui jaringan listrik aliran atas atau overhead catenari sistem, OCS. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!